Intro Halo guys, apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat, semua dalam perlindungan Tuhan, itu yang menjadi harapan saya. Hari ini saya mau bicara tentang anak yatim piatu. Terima kasih telah menonton! Pada saat perang berakhir dan resim komunis jatuh pada tahun 1989, dunia menyisakan segala sesuatu yang buruk akibat perang. Ada beberapa media yang benar-benar menemukan membuka secara terang-terangan apa yang terjadi, tetapi ada sebagian media yang hanya membuat hoax dan sengaja menutup-nutupinya. Tetapi saat dunia menjadi kaget dan terbelalak mata mereka ketika melihat kondisi akibat perang berakhir, saat mengunjungi lembaga-lembaga yang dibangun dan ditinggalkan oleh resim komunis, sebuah fakta yang tidak mungkin dapat dilupakan begitu saja karena terdapat ratusan anak yang terlantar dan tidak dipedulikan. Isidor Rakel adalah satu dari ribuan anak yang ditemukan hidup dalam kondisi mengerikan di sebuah pantai asuan Rumania. Ia dibawa oleh ibunya ke pantai asuan ini karena terinfeksi polio. Isidor ditinggalkan begitu saja oleh ibunya dan ibunya tidak pernah kembali. Isidor berada di sebuah pantai asuan anak-anak dengan kamar yang kotor dan bau dan tidak terurus kebersihannya dan kesehatan bagi anak-anak. Begitu banyak anak laki-laki dengan kasus-kasus yang sulit yang sesungguhnya mereka pantas mendapat belas kasihan dan perhatian khusus. Isidor Rakel berada di pantai asuan ini hingga ia berusia 11 tahun. Ada beberapa anak yang telah diadopsi tetapi Isidor Rakel sangat sulit menerimanya karena takut dalam situasi hidup yang asing dan baru. Ia sudah terbiasa hidup di asrama pantai asuan yang kotor dan tidak terawat. Ketika Isidor Rakel sangat ingin mencari dan bertemu dengan ibunya ia coba bertanya-tanya kepada pengurus pantai dan mengatakan apakah saya harus tinggal di asrama ini hingga umur 18 tahun kah? Isidor Rakel sangat marah dan ingin keluar dari pantai. Pada saat ia dapat keluar dan mencari alamat ibunya dengan kaki cacat karena virus polio ia terus menyusuri jalan untuk dapat bertemu ibunya. Isidor Rakel mencoba mengenal ibunya dan mencoba memahami jawaban ibunya yang ampang dan hampa karena ibunya tidak pernah merasa bersalah. Ini semua akibat perang. Pada akhirnya Isidor Rakel mengerti jika tidak setiap orang tua bisa menjadi orang tua yang seperti ia inginkan dan rindukan. Di Amerika, Isidor Rakel mencoba untuk hidup yang baru dengan tubuh yang cacat. Setiap harinya ia hidup di jalan dan mengais rejeki dengan memohon belas kasihan orang. Ia sangat menderita dan benar-benar ia ingin mati rasanya. Ternyata kenyataan hidupnya jauh lebih menderita karena setiap hari ada begitu banyak anak-anak yang dikejar untuk diusil dari jalan karena mengganggu pemandangan di jalan. Isidor Rakel menyadari memang lebih enak hidup di asrama Pante Aswan daripada hidup di luar asrama. Karena bagaimanapun saya anak yatim yang cacat dan tidak satupun orang yang memiliki belas kasihan terhadap saya karena saya yatim piatu. Tayangan film tadi menggambarkan tentang seorang anak yang rindu sekali berjumpa dengan ibunya. Dia ingin hidup bersama dengan ibunya. Dia ingin bertanya mengapa ibunya menitipkan di Pante Aswan. Dia ingin bertanya mengapa ia dibuang dari kehidupan keluarganya. Di akhir film tadi menunjukkan bahwa akhirnya dia menyadari bahwa seorang yatim piatu hidupnya memang lain dengan anak-anak pada umumnya. Berbicara tentang anak yatim piatu guys kadang ansumsi kita berpikir bahwa anak yatim piatu adalah anak yang nakal anak yang overacting karena mereka kurang perhatian. Tetapi di sisi lain kita juga kadang berpikir dan melihat pendiam, pemalu, dan bahkan selalu suka menyendiri dia introvert. itu yang terjadi pada anak-anak yatim piatu. Kebutuhan belas kasihan, kebutuhan perhatian, kebutuhan kasih sayang. Hal ini yang selalu dibutuhkan oleh anak-anak yatim piatu. Pada kesempatan waktu itu kami datang bersama dengan ibu-ibu untuk datang ke Pante Aswan yatim piatu dan mereka mendoakan bercerita banyak memberikan motivasi dorongan yang kuat. Itu sungguh yang dibutuhkan anak-anak yatim piatu. Kenapa? Dia rindu ada orang yang menasehati, dia rindu ada orang yang membelai dengan kasih sayang, dia rindu ada orang yang mendoakannya. Dan kesempatan itu menjadi suatu kesempatan yang emas, suatu privilege time yang indah bagi anak-anak yatim piatu. karena mereka didoakan dan diberikan kasih sayang. Tidak. Tidak. selamat menikmati. dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 18 mengatakan aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu tetapi aku datang kembali kepadamu. Mengapa Tuhan Yesus berbicara demikian? Kadang saudaraku, kita ini sebagai orang laki-laki, kita dibaksakan sejak remaja untuk menjadi orang yang mampu mandiri, untuk menjadi orang yang mampu berdikari sendiri, sehingga tekanan dalam keluarga kadang lebih cenderung tendensinya kepada anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Jadi guys, kadang anak-anak laki-laki ini bertumbuh dengan kemandirian, dengan susah payah untuk mencapai apa yang diinginkan orang tuanya. Jenjang waktu yang begitu lama dalam pergumulan perjuangan untuk mencapai kemandirian, ini yang membuat kadang laki-laki membutuhkan kasih sayang, kadang laki-laki membutuhkan perhatian, nasihat, teguran, ajaran dari orang tuanya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus katakan, Aku tidak akan meninggalkan engkau seperti seorang anak yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Artinya, kita sebagai orang laki-laki kita membutuhkan itu. Dan Yesus tidak meninggalkan kita seperti yatim piatu. Yesus memenuhi kita dengan kasih dan sayang. Yesus memenuhi kita dengan kekuatan penghiburan sukacita yang kita dapatkan daripada Yesus. Oleh sebab itu, guys, percayalah, kadang kita sebagai anak laki-laki, kita seperti anak yatim piatu. Tetapi, kita punya Tuhan yang senantiasa membimbing kita sehingga kita tidak pernah kesepian. Tuhan memberkati, guys, sampai jumpa lagi. Bye! Sampai jumpa lagi.